Faktor yang bisa merusak kualitas mereka yang alias akhirnya gak bisa dipakai lagi yaitu Hai semuanya, welcome to Oiloji bersama saya dengan Maria Kali ini saya mau sharing mengenai info apakah essential oil day yang living ini mempunyai expiration date Karena banyak juga dari member-member di komunitas Oiloji kami yang bertanya-tanya Apakah oil ini bisa expired? Oke, so essential oil sebenarnya tidak ada expiration date ya, mereka gak expired Tapi ada beberapa faktor yang bisa merusak kualitas mereka yang alias akhirnya gak bisa dipakai lagi Yaitu pengaruh cuaca, cahaya, dan udara Jadi essential oil ini penting banget penyimpanannya Selama mereka disempannya di botolnya, kenceng terutamanya So, itu it's okay, mereka aman Tetapi jangan terkena cahaya Karena cahaya matahari, asal cahaya di atas 20 derajat Apalagi 28 derajat dan ke atas Itu akan merusak si komponen, chemical components di dalam essential oils ini Karena essential oils ini semua natural, mereka itu ada banyak sekali Natural chemical components di dalam satu jenis essential oil Yang akhirnya kalau terkena paparan sinar matahari dapat menjadi rusak Sehingga warna pun mungkin bisa berubah Dari wanginya pun bisa berubah, baunya Dan juga pengaruh dari oksidasi, dari udara Dan beberapa essential oil, bukan hanya dari cahaya panas Cahaya dingin pun ada, udara dingin pun ada yang tidak bisa Contohnya mer, beberapa oil Mer yang seperti ini Mer ini apabila terkena udara terlalu dingin Suhu terlalu dingin, dia akan menjadi kental Tapi sebenarnya masih bisa dicairkan kembali Tapi susah aja di dropnya Dan oksidasi beberapa citrus oil Seperti lemon, orange Apabila mereka didiamkan terlalu lama Walaupun kita simpan di tempat yang adem Itu mereka bisa teroksidasi Sehingga ketika Anda buka loh Kok oilnya habis? Karena mereka itu mengandung antioksidan di lemonin Dan mereka lumayan sensitif Makanya mereka mudah sekali teroksidasi Termasuk dengan pengaruh udara Sweet orange oil ini saja pun bisa berubah Karena pengaruh oksigen di luar Jadi sebenarnya essential oilnya memang tidak ada expiration date Tetapi ya, ada faktor-faktor yang bisa merusaknya Karena itu penting untuk tahu cara penyimpanan yang benar Oke, so penyimpanannya seperti apa? Nah, kalau saya sendiri, saya simpan di dalam pouch Atau di dalam lemari Jadinya terlindungi dari sinar matahari Dan karena saya menggunakannya juga secara Sehari-hari, regular So, mereka juga Biasanya sudah pasti habis ya Jadi tidak keburu expire Atau tidak keburu rusak Dan saya sudah harus beli lagi yang baru So, itu aja sih yang paling penting Untuk menyimpan essential oil yang benar Hindari dari cahaya matahari Termasuk cahaya lampu ya Karena dia pun memiliki sinar paparan Yang bisa merusak kondisi dari essential oil Makanya tidak boleh essential oil itu dibakar Ya, itu benar-benar merusak Akhirnya komponen yang hamster ternya putih Menjadi kebalikannya Itu saja Hindari dari matahari Penyimpanan yang benar Dan Hindari terpapar oksidasi Dan untuk citrus oil Jangan disimpan terlalu lama Karena lama-lama bisa habis Oke Itu aja setips hari ini Dari saya, Maria Thank you semuanya For listening And don't forget to subscribe Like and share See you again in next video Bye Bye